Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat malam dan selamat berjumpa kembali Bersama mimin tentunya di channel youtube Leslar Al-Fatih Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat Seputar Lesti Kejara dan Rizki Bilar Bagi pada sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara mendekat tombol like, subscribe dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya Oke pada sahabat Leslar kabar terbaru di malam hari ini Kabar gembira dari youtube Leslar Entertainment Hari ini diunggah ya vlog terbaru dari abang L dan papa Bilar Yang lagi berada di Saudi Arabia Wow Alhamdulillah syukur mempunyai anak yang benar-benar super aktif Lencah dan pintar Siapa lagi kalau bukan abang Levian Yang selalu kita tunggu-tunggu vitaminnya dari tadi pagi ya Alhamdulillah sudah diunggah vlog terbaru dari abang L Kalian boleh nonton fullnya di youtube Leslar Entertainment Dan wajib untuk naikin viewersnya Karena abang L ini sudah tahu ya bagaimana cara membuang sampah pada tempatnya Diunggah juga nih oleh ustadz yang ada di sana ya Katanya serem banget sama abang L yang makin pintar Kemudian juga disini diunggah oleh akun adbilar.edil Disini terlihat papa Rizky Bilar lagi berada di Al-Ula ya Sompat juga bikin story papa Rizky Bilar Eh banyak banget ya Berkomentar ya Salah satunya netizen bilang katanya papa Bilar ini belum mandi Mungkin melihat rambutnya papa Habi kali ya Jadi banyak yang mengspekulasikan bahwa papa Bilar ini belum mandi Ternyata sampai sekarang pun masalah mandi belum kelar-kelar ya guys Bahkan diunggah di akun Twitter Kakak Rizky Bilar Bilang nih guys kalian pernah gak shampooan Tapi lupa malah pakai sabun mandi cair Gue baru aja dan rembut gue langsung keras Ternyata emang belum kelar-kelar perkara permandian ya guys Kamu langsung dijawab Nah itulah sebabnya kalau jarang mandi Bingung kan bedain mana shampoo Mana sabun mandi cairnya Hahaha emangnya pengek abis Akibat jarang mandi tak bisa deh bedain shampoo dan sabun Dan disini kalian jangan salpok ya sama komentar-komentarnya Karena ini lagi pada geserik juga ya ternyata Kemudian untuk cover selanjutnya ada unggahan dari Ona Lesti Kejora Yang mengunggah kembali postingan dari Mami Shandi Purnamasari Next live shopping sama dede Lesti Kejora You miss you Mami Ini ada chat WA dari Mami Shandi ya Yang diunggah kembali oleh Ona Lesti Ternyata kangen katanya ya Masya Allah Ona Lesti Kejora dan Papa Bilal ini belum bisa balik ke Jakarta Karena mereka memang ada schedule Mau nonton bola Ronaldo secara langsung di Riyadh Dan Alhamdulillah ya mereka udah sampai disana Dan lagi-lagi tingkah lucu Abang El Membuat kita selalu bikin bangga Kenapa nih guys Karena Abang El sekarang udah bisa ngomong Bunda dengan lancar Diunggah oleh Kakak Rizky Bilar Abang Ketanya Abang ini anaknya siapa? Bunda Jawaban Abang El dengan lantang sekali Menyebut nama Bunda Bukan Una lagi ya Dan saking bahagianya Una Lesti Kejora Ampe cium Abang El gemes banget Coba sekali lagi Bunda Mana coba Bundanya tunjuk langsung ditunjuk ya Ini Kemudian Papa Bilar bilang Cantik gak Bundanya Iya don Masya Allah Pernyataan Abang El bener-bener deh ya Pinter banget Kata Kakak Bilar Doa gue umrah tahun lalu Pas anak gue satu tahun nih Gue berdoa semoga Begitu pulang umrah Levian Bilar Bisa lancar jalannya Dan Alhamdulillah Allah kabul Begitu sampai apart Sudah ngacir Kali ini doa gue Semoga anak gue ngomongnya Udah lancar Begitu pulang umrah Kali ini Amin Pelan-pelan udah bisa Tiga Per empat Tiga sampai empat kata Maksudnya Sekarang juga udah bisa bilang Bunda Yang tadinya Una Asal siap-siap aja Ntar ngadepin celot ya Hanya Yang Alhamdulillah Katanya nih Dari Una Ke Bunda Ntar lagi Dari Papa Ke Bro Seayah aja Ntar ngadepin celot ya Kemudian juga langsung Ada Komentar Bentar lagi Abang El Bakalan dibuatin Lagu nih Amah Papa Ngomongnya Udah lancar Ngomong bundanya Jelas banget Ya Allah Alhamdulillah Kemudian juga Diunggak oleh Mamah Kejora Dan Ayah Kejora Saking Bangganya nih Pastinya dong ya Bangga Melihat perkembangan Seorang anak Seorang cucu Yang semakin pintar Alhamdulillah Syukur Doa-doa Dikabulkan Ya Kemudian ada Komentar nih Dari Akun Ingga Woli Nah si akun Ingga Woli Ini ceritanya Guys Dia komen Di lapaknya Yang lagi Viral sekarang tuh Ria Ricis Dan Tengku Rian Yang lagi Ada Permasalahan Rumah tangga Ya Padahal Padahal Dia Ngomentarinya Masalah Rumah tangga Ricis Tapi kenapa Leislar Kebawa-bawa Ya Kata dia Rugi Rian Kalau Cere Sama Ricis Karirnya Enggak Bekalan Panjang Makanya Jangan Andalan Ganteng Aja Beruntung Lo Dapat Ricis Kayak Rizky Bulat Enggak Beranikan Pisah Sama Lesti Hancur Karirnya Dari Penggalan Komentar Ini Aja Guys Udah Udah Risi Banget Gitu Ya Padahal Leislar Salah Apa Gitu Ke Dia Apalagi Kakak Bilar Salah Apa Coba Sama Si Akun Ini Bisa Bisanya Dia Memberikan Komentar Yang Tidak Pantas Seperti Itu Ya Dan Langsung Ditanggapin Oleh Kakak Rizky Bilar Hayolo Kalau Cuma Karena Faktor Karir Dan Materi Hari Ini Mungkin Gue Udah Gak Bareng Lagi Sama Istri Jaga Ketikan Kau Jahanam Saking Apa Saking Geram Saking Ketikan Komentasi Ingga Woli Ini Dan Ternyata Ini Akunya Guys Tuh Bisa Bisa Nih Gak Nunggu Besok Lagi Udah Langsung Ditutup Dan Digembok Aja Akunya Ada Ada Aja Gak Bisa Ngejaga Ketikannya Teruntuk Si Akun Ingga Woli Rumah Tangga Orang Lo Urusin Lo Sendiri Kagak Punya Suami Urusin Aja Idola Lo Jaga Jaga Otak Dan Jerimu Entar Kamu Ketulah Ketikan Kamu Sendiri Report Agak Aja Akun Ngetik Aja Masih Belepotan Lo Kira Tahu Bulat Dan Mungkin Ya Orang Ini Iri Melihat Kebahagiaan Lesti Dan Bilarso Karya-karya Leslar Sekarang Kan Lagi Naik Daun Jadi Wajar Aja Netizen Dan Marko Yang Kepanasan Dan Memang Harus Dikasih Pelajaran Akun Seperti Itu Dan Mulutnya Itu Loh Aduh Udah Kayak Gak Bisa Diajarin Lagi Pokoknya Untuk Kakak Bilar Yang Sabar Kalian Lagi Happy Happy Di Sana Jangan Sampai Karena Marko Yang Satu Ini Kalian Jadi Gak Happy Pokoknya Semangat Terus Doa Kami Untuk Kalian Kemudian Untuk Cover Selanjutnya Ada Unggahan Dari Akun Leslar Entertainment Leslar Sekarang Kan Lagi Di Arab Saudi Tapi Tetap Ya Usaha Dan Project Project Leslar Di Jakarta Semakin Lancar Diunggah oleh Leslar Entertainment Guys Di Workshop Day Coachnya Ada Pak Ferry Fernandez Timnya Leslar Entertainment Meskipun Leslar Berada Di Saudi Arabia Tapi Project Project Leslar Tetap Berjalan Keren Banget Ya Masya Allah Tim Solid Tim Kompak Mudah-mudahan Sukses Selalu Amin Yarobal Alamin Itu Dulu Kabar Terbaru Seputar Lesti Dan Bilar Nantikan Kabar Berikutnya Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima